Intro Kami Barbar untuk Anda Halo Youtuber Kali ini membahas teknis dan ini langsung on the spot Anda akan melihat pekerjaan yang sesungguhnya ya jadi Discovery Transporter di belakang saya ini menggunakan AC Denso LD8I, ini bawaan asli sasisnya AK, ya jadi nanti ini ada perbaikan sedikit kondensornya mungkin perlu diganti, Anda akan lihat seperti apa, dan kami perbaikan ini dibantu dikerjakan oleh apa ya rekanan dibantu oleh rekanan kami dari Denso Putra Rajasa yang ada di Magelang dan di Temanggung Anda lihat seperti apa kerjanya kita lihat bareng ya Oke teman-teman, ini jadi sekarang kita lagi lagi bongkar AC AC-nya yang disaka ini lagi perbaikan kondensor kondensor itu sih yang mana ya Pak? Oh ini bocornya itu karena sobek ini atau gimana Pak? Kemungkinan kemungkinan ini tapi kan ini belum ada pengecekan yang akurat ini mau dibongkar dulu mau di cek dulu jadi lagi mau di cek dulu dibongkar dulu dilihat kebocorannya itu dari dia sobek ini atau kabel-kabel atau selang-selang gitu ya Pak? Nah ini jadi ada sedikit miskom ya teman-teman waktu awal itu waktu awal itu laporannya sebelah mana Pak yang rusak? Yang sebelah kiri ya ternyata nah ini ternyata dibuka casingnya itu sebelah kanan sebelah kanan itu kanannya bis menghadap ya Pak? ya kanan bis menghadap ya nah itu kanan kiri itu sebenarnya beda apa enggak Pak? ya jelas beda itu dari segi apa konekan pemipahannya beda beda kalau misalnya nanti enggak cocok ternyata salah yang dibawa alternatifnya apa Pak? ya ini tadi kan konfirmasi sama sumber alam sini katanya ada stok nanti dicopot ke mungkin bis lain ya dilepaskan bis lain mungkin ya dilepaskan bis lain yuk kita lihat nih udah mulai kecopot nih lepas ini nyuting sambil ngedek ini kakinya des enggak biasa di atas ini tinggi banget ini nah udah lepas nih teman-teman nih B dilepas coba nanti yang baru yang sudah dibawa sama putra raja saya ini cocok apa enggak? kalau enggak cocok nanti kita cari dari unit yang sekiranya sama setinggi ini mengerik ini nah jadi ini teman-teman ternyata salah bener pak iya ini kanan yang ini kiri oh belum di cek bocarnya posisinya kanan kirinya yang salah belum betul bocornya bocor apa enggaknya belum di cek jadi beda ya kanan kiri ini dudukannya ini bisa dilihat kalau kita nih kamernya begini berarti dia ada di atas sedangkan ini nih dari angle yang sama begini ya berarti nih dia di bawah ini kanan kalau yang itu berarti kiri nah ini yang sebelah kanan kita cek bocor atau enggak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah di cek jadi yang kanan ini bocor atau tidak pak yang keadaannya enggak bocor sekarang di cek yang tadi kan ragu kalau keadaannya rusak nah sekarang enggak bocor ternyata dengan kondisi seperti ini tidak bocor ya pak kok bisa ya ini padahal udah kayak gini ini teman-teman nah kalau ini tuh ditutupin tuh biar apa pak untuk nge-press ngecek bocornya atau biar enggak keluar anginnya dari sini jadi cuma dari satu sisi untuk masuk ke angin berarti diisi di tekan angin dulu di tekan angin dengan tekanan 250 PS ada hitungannya pak ada di resertiknya biar maksimal nah gitu teman-teman caranya ngecek apa kondensor AC ini bocor atau enggak diisi angin dulu tadi dengan tekanan tentu baru dimasukin ke dalam bak air dilihat tuh dari kisi-kisi sini kisi-kisi ini tuh ada gelembung-gelembungnya enggak bocor anginnya keluar dari sini atau enggak seperti itu berarti setelah ngecek dua kanan-kiri ini enggak bocor semua bisa dipastikan itu bagian lain kemungkinan kemungkinan ada bagian lain yang bocor kemungkinan nah jadi abis ini kita akan cari tuh bagian mana yang sebenarnya itu bocor tadi kan udah kita cek tuh kondensor tidak ada yang bocor nah terus langkah selanjutnya itu kita mau ngecek apa alternator alternatornya alternatornya kan lemah ini sudah kuat jadi ganti alternator yang sama yang sama berarti atas ini bongkar lagi atau enggak kalau yang atas yang enggak bocor nanti dipasang lagi dipasang lagi sama dryer diganti dryernya diganti seperti itu itu berarti hitungannya ini kan udah jam jam berapa ya hari ini jadi atau harus besok hari ini harus jadi harus jadi hari ini kata-kata kembali tidak ada kata-kata kembali jadi ini lagi di alternator ini ya TV oke temen-temen jadi ini sekarang udah jam setengah tujuh malam ini udah malam dan posisi di sekarang ini cuacanya hujan terus nih tapi ini tim dari Denso masih mencoba untuk mereparasi tadi kita tanya ini udah sampai seberapa tuh jadi kolam loh ini keren ini tantang pulang sebelum masalah selesai coba kita coba kita atas ya mencoba tunggu Uuuuuh Suyeng, suyeng Uuuuuh Niii Ini udah kelap Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.